Udah pokoknya yaudah pencumaan gue udah hilang, yaudah gue udah lemes Jadi badannya juga sakit, tulang-tulang semua sakit Orang lagi tidur loh, tiba-tiba bisa nyok, bisa kayak sakit banget di belakang gitu-gitu, aneh-aneh deh Gue kayak, tiba-tiba nyakit apa sih, astaga Laki Bini sama aja Halo, ini excited banget hari ini Wow Akhirnya kita podcast lagi Udah lama banget ya Ya, it's been like, I don't know how many months I don't know, berapa ya? Ages Yang pasti kita seneng banget akhirnya bisa balik lagi Dan bisa sehat lagi, itu klunya Iya, pasti udah pada tau lah Aku juga udah kasih mereka kisih-kisih di Instagram aku Karena tanggal, kalo aku ya? Iya Bulan Juni tanggal 8 kemarin Jadi ada terjadi sesuatu lah Yang bisa, yang tadinya aku mikir Ah gak mungkin kena lah gitu loh Maksudnya, karena kita udah melalui ini setahun lebih Kita dari Bali Gak pernah kena nih Iya kan? Kamu di santet siapa akhirnya kena? Oh bukan Gak ngomong santet ya? Bukan ya, salah ya? Bukan lah Astaga Bukan, dengerin dulu Jadi kita setahun lebih Gak pernah Gak pernah Kena Udah ini langsung aja ngomong lah Gak pernah kena COVID COVID ya COVID COVID Copperfield David 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 Gak, bukan maksudnya main-mainin Cuma biar relax aja ya Biar nge tegang gitu loh Jadi Selama setahun lebih Kita di Bali Kita gak pernah kena Karena kita tuh ketat protokol Jadi Pakai masker Makan, masker aku double Kita double ya? Aku ya? Iya Semprot-semprot sana-sini Jadi kalau misalnya beli sesuatu Di Supermarket Pasti selalu disemprot semuanya Sampai buasa Aku jujur kalau misalnya Gak ada Dimas dalam hidupku Aku gak akan Se Gila itu sih Memprotek diri aku Karena kan aku orangnya juga Agak cuek Gitu loh Tapi dengan adanya kamu Ternyata Membuat aku realize Bahwa I need someone like you In my life gitu Makanya Tuhan memberikan kamu Di hidupku Asik Gombal Gombal Kamu belakangan ini Gombal terus ya Kan abis kepisah ya Di Soman 2 minggu Gila kan kangen Gila gantengmu gini Masa gak kangen Kayak terus Kamu Aku beli kacamata deh Kenapa? Tadi kamu bilang Kamu gak Kamu gak Ya kan buat aku Soalnya kemarin dia bilang Kalau dia matanya agak rabun sekarang Gak rabun Mulai sejak itu Minus Minus sama rabun Itu beda banget Kali gila Oh iya minus Minus Rabun Lebih banget Mulai sejak Soalnya mulai sejak itu Mulai sejak itu Kamu bilang Kamu ganteng banget ya sayang Kamu ganteng banget ya Ini gara-gara minusnya nih Jangan-jangan nih Ya kita lanjut lagi ya Ya pasti Gara-gara aku Oke pokoknya itu tanggal 8 Belum dari Bali Kita ketat protokol Jangan ntar langsung udah ending lagi Langsung ke situ Kita ketat protokol Sampai akhirnya gak pernah kena Ya Kayaknya sih gak pernah kena ya Kayaknya ya Enggak Kayaknya enggak Aman gitu loh Terus Akhirnya kita pindah ke Semarang Pertanggal 8 8 Juni Badanku tuh gak enak Nah apa nih ya Kok rasanya Mau marah-marah terus Gila itu kayak Emang iya Everything is like Salah for you Maksudnya Maksudnya memang salah Cuma Sesuatu yang bisa dimaklumi Dengan orang biasa gitu Itu sudah ya Kamu tuh susah banget Emang pas tanggal 8 ya Iya Itu malah sebelumnya Marah-marah gila Oh Iya pokoknya Udah mulai gak enak lah badan gitu kan Kok Biasanya Gak enak badan Gak sampai separa ini gitu Sampai akhirnya curiga nih Wah harus Cek deh gitu Yang aku cek deh nih Kayaknya Something wrong nih Gitu kan Pergilah aku Untuk PCR Ya kan Langsung Mahal ya Bisiara mahal 800 ribu Kita coba cek Ya buat kita mahal ya Udah gitu ngantri Dan Lumayan Rame ya Untuk tes PCR Padahal kan harusnya Dan dimas tuh udah lemes banget Udah lemes banget Dia yang teringin sama kamu kan Iya Disetirin sama Istriku Karena aku udah lemes Udah gak habisin Itu pun dia marah-marah Waktu di klinik dia kayak Wah ini nih namanya Kalau misalnya aku gak Covid-nya aku jadi Covid nih Karena kelamaan nunggu disini Ya kan itu terlalu rame Masa Aku udah lemes banget Mau pingsan gitu Kamu udah kayak yang sabar Yang sabar Harusnya kan Yang namanya Menunggu di ruang tunggu Tuh ada jaraknya gitu loh Iya ini gak ada Ini mepet-mepet semua ya Gimana sih gitu Pake masker sih Pake masker Ya udah Itulah Akhirnya pas lagi Cek PCR Ternyata Cek PCR tuh Sakit ya Kalau di hidungnya gak apa-apa Di mulutnya Waktu itu aku Di mulut tuh sakit Apa Kalau aku enggak Aku udah biasa kali Gitu Sikat gigi suka Sikat gigi suka Gitu 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 Rasain lo Digituin Enggak lah Mungkin dia mau laki-mau cewek Juga bodo amat Dan capek Yang masih sakit Itu yang aku ingat Terus akhirnya Udah dong Pulang ke rumah Nah besokannya nih Besokannya tiba-tiba Aku nyium Bau Minyak kebuti kok Ilang Ilang Karena aku lagi Eh fix ya Aku lagi iseng nih Gak tau feeling aja Aku gak bisa cium Aku gak bisa cium Yang bener Yang langsung gitu Iya seru sih Ini mau sampai begitu banget Kemudian Buset Santai Santai Balsam Bayangin Fix Balsam fix tau kan Bukan sponsor Tapi emang balsam fix Pada saat itu Cium Dicium Itu gak kecium Apa-apa Gila Santai bos Cium Santai gila Gitu ya cium Iya Udah Gak kecium sama sekali Gimana Aku kan heran Baru pertama kali yang dalam hidup aku Tiba-tiba hilang Itu aneh banget rasanya ya Biasanya kan aku Bau kentut aja langsung nyium Udah Wadah kamu gak ngomong kan Aku masih gak percaya Bukan gak percaya Tapi kayak I try to be positive gitu Maksudnya aku kayak Enggak 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 Mungkin suamiku enggak Karena itu Jadi dia udah PCR Tapi PCRnya itu besok jadinya Dan malam Jam 10 malam Jam 10 malam Itu sebelum jam 10 Which is kalian tau Itu jam 9 lewat Jadi sedikit lagi menuju PCRnya Tuh keluar gitu hasilnya Dia gak bisa cium Oke Fine I was just like Shoot Shoot gitu kan Gila Itu udah mulai panik Tapi so cool aja You know lah Kalau misalnya istri-istri di luar sana Pasti tau lah gitu kan So cool Harus ada satu yang tenang kan Karena Dimas juga udah panik Oke Akhirnya minyak kayu putih Minyak kayu putih Coba Koceruk-koceruk Gini Gak ada yang Sampai masuk ke dalam tuh Udah masuk ke dalam Wah udah deh Shoot Ini pasti positif Dia udah kayak Mukanya Dimas udah berubah deh Muka kamu udah berubah deh Udah panik Udah drop banget Gitu langsung kayak Gak ada harapan untuk negatif gitu Bener Jam 10 Teng Plus marah-marah lagi Karena ini udah jam 10 Gak bisa-bisa Online kan Online Tapi gak dapet juga Pake user Name lah Apalah segala macem Tapi gak keluar Anyway Lalu akhirnya Somehow aku chat ya Blablabla Dimas juga usahain Akhirnya bisa keluar Dan Langsung hasilnya Positif CT-nya berapa ya Pada saat itu Jadi CT-nya berapa? Ingat gak sih? Aku lupa lu 24 24 24 Gitu Nah Dari CT-nya nih Temen aku yang berpengalaman Sahabat aku sih bilang Kalau itu masih oke Oke lah Kita udah kayak Yaudah ya Katanya masih oke Gini-gini Ya kita kan gak pernah ya Jadi ya Bukan yang percaya-percaya aja Cuma ya Menjadi suatu masukan Supaya kita bisa positif Gitu kan Karena Dimas udah mulai tuh Udah mulai lemes Udah mulai kayak Wah Gimana ya Yang Udah mulai Dadanya nyeri Kita bingung tuh Bingung Udah gimana nih Dimas cuma duduk disini nih Ingat banget Dia cuma duduk disitu Pokoknya dia mau jauh dari Jerome Mau jauh dari aku Dari semuanya Karena dia gak mau nularin Bingung Udah gak tau nih gimana nih Udah panik banget Akhirnya Aku juga panik Tapi aku kayak Aku berdoa gitu Aku bilang Oh Yesus tolong 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 Tenangin Tenangin Apa yang harus aku lakukan Aku benar-benar gak tau Aku harus gimana Apa yang harus aku lakukan Akhirnya yaudah Oh oke Mikir Soalnya tadinya udah Pikirannya Kalau misalnya nanti kamu Kamu kan hipertensi Kalau kamu ada apa-apa Gimana Terus pernah kena Jerom gimana Ini gila Ya pernah kena penomia dulu Pernah kena penomia Nanti kalau kamu parah Gimana Aku sama anak-anak gimana Wah semeraut kan Langsung aku stop Pikiran aku Karena gak percuma gitu Kalau aku pikir kemana-mana Gak bakal ada solusi kan gitu Akhirnya udah stop Aku doa Aku minta Tuhan Yesus tenangin Akhirnya Aku punya ide itu Oke Semua anak-anak turun ke bawah Tadinya dia mau ngekos lagi di luar Siapa yang mau ngeliatin dia gitu loh Aku udah kayak Udah deh yang jangan macem-macem deh Udah kamu disini Kita di bawah semua Kamu di atas Bayangin guys Kita cuma tiga kamar Satu kamar buat PRT Asisten rumah tangga ART Satu kamar lagi Aku sama Dimas sama Jerome Ya kan Satu kamar lagi Tisha sama Nail sama Eches Jadi kalian bisa bayangin Satu kamar sekarang Gimas Satu kamar ART Satu kamar Aku Jerome Eches Nail Tisha Di king size bed Ngedabruk Ngedabruk semua disitu But it's okay Daripada Dimas harus kosan Aku gak bisa Ya karena-karena aku takut nularin Nah ketika udah isoman Nah silahkan tuh Yang gimana tuh rasanya Isoman tuh di atas tuh sendirian Ya kan Sambil Merindu istri ya Merindu istri Aseg Main game sepuasnya Nonton Netflix sepuasnya Kok seneng? Siapa yang bilang seneng? Ya kalian tau ya dia kayak gitu Aku di bawah Shhh Shhh Jahat Jahat loh Covid-covid yang jahat Soalnya kan gini sayang Jadi buat Yang kena covid Itu kan supaya Gimana ya Jangan sampai stress gitu loh Ya Jadi karena biar imun tubuhnya kembali Betul Kuat lagi Makanya Lebih baik Ya dipakai dengan Jangan mikir-mikir yang aneh Jangan mikir kerjaan dulu Atau apa deh Relax Jangan lapan Nonton Apapun itu streaming lah ya Netflix Disney Plus Semua tuh aku langganin Disney Plus Terus Apa? Jadi uangnya selain abis diobat Abis di langganan Abis di langganan itu Aku mau nyobain Amazon Prime Langganan Amazon Prime Ya karena kan Buat Yang menghibur lah ya Maksudnya ada Udah gitu BT-nya lagi Dia langganan begitu Kagak bilang-bilang sama gue Jadi gue dibawa Netflixan aja Kalau dia Disney Plus Amazon Prime semuanya Udah sembuh baru Eh ya Tau gak Aku langganan gini-gini Gua cinta Bodo amat yang Emang iya Modo Modo Ya udah terus Ya pake buat Nonton gitu Dan kamu tau gak sih Yang Itu badan Enggalang Yang lain kan Enggalang Enggalang Itu badannya gak enak banget Nonton Nonton Netflix itu Rasanya itu juga Aduh ya ampun Gitu loh sambil Apa ya Memaksakan keadaan gitu loh Hari pertama sama kedua Setelah positif You feel okay You feel a bit fatig Tapi masih belum Masih ada energy Masih ada energy Di hari ketiga Dia ngedrop banget Iya Ngedrop sadadanya Itu aku Gila sih Demamnya sih sebenernya Gak terlalu tinggi ya Tiga Tiga delapan Tiga delapan Koma berapa gitu loh Gak sampe Empat puluh gitu Cuma badan tuh rasanya Meriang Gak AC tuh udah Apa namanya ya Udah nyala nih Kok rasanya kok Kok panas ya Padahal gak mau bilang ACnya dingin kan Dingin banget ya Kok panas ya ACnya Ya ampun gitu Terus memang Akhirnya Kadang memang Kalau misalnya Badannya udah Aku minumin parasetamol Baru mulai tuh Dingin Rasa dingin tuh Karena udah turun kan Panasnya sebenernya kan Baru mulai dingin Aku justru gak kuat dingin Jadi aku mati Tapi kalau covid tuh Kayak meriang-meriang dalam sih Iya meriang dalam Badan pegel-pegel Kayak flu tulang tau gak sih Iya betul Tapi berkali-kali lipat Yang aku rasain Ini bukan Sorry ya Ini aku tegaskan lagi Ini kita bukan endorse covid ya Bukan di endorse ngomong kayak gini Karena kita merasakan It's really happening to us Jadi kalau misalnya kalian juga mungkin ada gejala yang sama Please langsung PCR gitu Atau kalau gak PCR ya Minum vitamin, berjemur Itu harus banget Betul-betul Vitamin D Iya vitamin D ya Nanti kita share juga lah Kamu share obat-obatnya Nanti Terus yaudah deh Akhirnya hari ketiga Hari ketiga Badan udah mulai gak enak Terus Makan Makan gak enak loh Makan gak enak Makan apa Jadi terima kasih untuk Pak bosku Pak Ivan Langsung Ngirimin makanan Itu Segedabrek Segedabrek Jadi sebenarnya buat rame-rame Ternyata Kata Pak Ivan Cuma sama mbak Mbak kita yang tersayang Mbak kita yang tersayang Itu semua ditaruh ke atas Dimasukin ke Emang aku suruh sih Masukin ke box gitu Biar aman Tapi gak semuanya juga Gak semuanya juga Karena gak mungkin aku abisin semua Itu terlalu banyak Dia ayam satu ekor Dia cemil Cemil pelan-pelan Akhirnya ayam satu ekor Tak jemilin Terus ini semua Gak pake nasi Karena udah keburu masuk ke ruang isolasi Dimas gak mau dikeluarin lagi Karena takut Aduh kontaminasi Si virus itu Jadi yaudahlah Ya bener dong Betul Akhirnya yaudah Tak cemilin gitu Padahal rasanya gak enak Cuma aku Pengen sembuh kan Pengen sembuh Pengen sembuh Makanan dipaksain Terus minum Minum air putih Obat-obatan semua Cobain Yaudah Dengan semangat Pengen sembuh gitu Memang harus kayak gitu Kalau misalnya Mau sembuh ya Nge? Iya Harus What's that? Ada yang flash Oh kirain ada hujan Tiba-tiba Ini akhirnya besokan Kapan ya? Itu hari ketiga kan Dia memuncak Kemudian gitu Nah Puji Tuhannya lagi Puji Tuhannya lagi Bos jadi mas Itu punya dokter Pribadi ya Iya Dokter pribadi Dan puji Tuhannya Aduh puji Tuhan banget Diperkenankan Diperbolehkan Untuk kita Contact Betul Si dokter ini Gak apa-apa Namanya Gak apa-apa Apa ya? Dokter Diana Terima kasih dokter Bu dokter Diana Yang sudah membantu Ya Bukan bantu lagi sih Asli kalau misalnya Gak dokter Diana Itu aku gak tau Aku paniknya kayak gimana Butanya kayak gimana Betul Banyak sih yang kita harus Terima kasih Pertama Pak Ivan Pak Kristof Bu Eveline Dan bu dokter Diana Terima kasih banyak Can you imagine How much money Berapa banyak duit lagi Yang harus kita keluarkan Kalau gak ada si dokter Diana ini Kita harus kesana Kamu juga harus jalan keluar Ketemu dokter lagi V dokter lagi V rumah sakit lagi Dan Gimana kamu naik grab terus Kan jadi membahayakan Kalau misalnya Kamu yang nyetir Kamu gak sanggup Aku yang nyetir jerom Gak ada yang megang Udah deh pokoknya Bener-bener Wah luar biasa sih Masa aku teleport Sim gitu ya Kan gak mungkin gitu Karena Nah udah gitu deh Pokoknya itu Sangat-sangat membantu ya Terus kamu udah mulai sesek Saturasinya turun Ke 94 93 92 91 91 Terakhir Udah mau 90 Jadi Bu dokter langsung Sama bu Eveline Dikirimin Tabung tuh Bu dokter juga Langsung ini ya Apa namanya Pakai Tabung oksigennya gitu Dicobain Pakai Kalau misalnya mulai sesek Pakai gitu Wah itu cukup membantu Ternyata Bahkan bisa bikin Aku jadi Pengen tidur gitu Nyaman Tadinya aku mau tidur kan Gak enak gitu Kalau sesek Tapi semenjak saat itu Semenjak saat itu Kamu lapor ke dokter Diana Dan dokter Diana bilang Ayo langsung Cek toraks itu loh Apa Ronsen Ronsen Dan Setelah Ronsen Inilah Hasilnya Oke I don't know which one Yang pertama ya Kelihatan nanti Kalau dibuka sih Kayaknya ini Yang kotor nih Kamu kan ketumbuhan Betadine tuh di atas Bukan betadine Kecap Kecap Nih Kelihatan gak sih Gak keliatan Gak keliatan Gak keliatan terlalu kecil Ini taruh tanggalnya Benar Ini kayak efek Film kungfu ya Benar-benar Yang pedangnya gitu Itu dia 14 Juni Kelihatan kok 14 Juni ya benar Oh iya benar Ini dia Nanti kita kasih fotonya yang jelas Pokoknya ini Ini Apa namanya Hasilnya Ya ini hasilnya ya Dan Ya disitu Ditulis Yap Nomi ya Ini kan putih-putih nih Ini Apa namanya Cairan Itunya ya Jadi kalau penomia tuh Kalau gak salah Aku baca tuh Ada cairan Berupa nanah Bang aku gak tau Yang pastinya aku tau Jadi Karena ada Virusnya ini Itu membuat Paru-parunya Sebenernya mengeluarkan cairan Uh batuk banget Karena untuk melindungi Sebenernya Untuk melindungi Si virus ini Sebenernya ya Jadi dia ngeluarin Ini Correct me if I'm wrong Ini aku baca Makanya dia mengeluarkan cairan Karena Karena terjadi Karena ada virus masuk Karena terjadi infeksi di dalam Jadi dia ngeluarin cairan Itu Dimas Batuk-batuk Non-stop Di bawah ini gak bisa keluar Gak bisa keluar Habis itu Ada kayak dahak gak bisa keluar Aku inget sih Aku yakin banget Itu penomi yang bener Karena dua tahun yang lalu Aku inget Dia juga batuk Keluar darah juga Itu kayak gitu Sama Kalau dulu Kejalan-kejalannya Kalau dulu Lebih parah lagi Darah yang keluar Bisa segelas Jadi puji Tuhan tuh ini Right on time gitu Apa namanya Kita ceknya Ketahuannya semuanya Right on time Akhirnya dibelilah Obat-obatan Atas Apa namanya Anjuran dokter Diana Ini obat-obatannya Kamu catetin gak Waktu itu Catetin Jadi Aku tuh langsung catetin Kenapa Karena kalau misalnya Nanti Ya amit-amit ya Tapi Kenal lagi Atau misalnya ada Kerabat terdekat Yang kena Aku tahu gitu kan Yang jelas Harus sedia Heidi 5000 Sebelumnya ini obat-obat Setelah konsul sama dokter ya Ya ini obat-obatan Konsultasi sama dokter Dan ini obat-obatan keras Jadi ini kita cuma ngomong Cuma ngasih tahu Ini loh obatnya Tapi tolong Kalau misalnya kalian Juga mau konsumsi obatnya Please konsultasi Ke dokter kalian juga Karena aku bukan dokter Aku Dimas juga bukan Kita cuma Pernah sakit COVID Dan Apa namanya Ini Obat anjuran dokter Dari kita Gitu Yang jelas Kalau vitamin Kayaknya gak masalah ya Tapi gak tau Tetep dokter Oke ini ada Heidi 5000 Itu Dimas minum Satu kali sehari Sesudah makan Dan aku kasih Dimas itu Vitamin D pagi-pagi Kenapa pagi-pagi Karena sebelum makan Itu penyerapan tubuhnya Dia lebih maksimal Nah ini bukan kata dokter Tapi kata aku Karena aku ngeliat di google dulu Jadi sebelum aku ngasih Dimas Aku Kayak cari tahu dulu Apa Time apa Waktu apa Yang terbaik Diberikan gitu Tapi kalau misalnya gak ada informasinya Aku tanya dokter Terus ada antibiotik Antibiotik yang dipakai ini Azithromisin Yang 500 mg Nah ini Dimas Aku kasih 5 hari 5 hari Ini juga tadinya atas anjuran temen aku Tapi kemudian dokter juga sama Ngasih obatnya Ada Acetylsitin Itu 200 mg Itu selama batuk-batuk Tapi dia batuk-batuknya Karena kayaknya penuminya ya Jadi gak ngaruh Pakai si acetyl ini gak ngaruh Jadi diganti sama Fluimisil efervesen Itu 600 mg Bisa bayangin gak tuh Obat-obatan Miligramnya tinggi-tinggi banget gitu Terus dia juga minum fluvir Itu Dan setiap kali minum fluvir Kamu harus minum obat mah dulu ya Karena kenceng banget ya Karena kenceng banget Obat mahnya kan dikasih kan Iya Terus abis itu ada zinc sulfate Minum 1x1 Neurobion 5000 Untuk penciuman Kata dokternya Tapi aku gak dicium-cium Bukan mencium Maksudnya itu Hidra penciumannya Hidra penciumannya balik lagi Terus ada afigan Oh my god Ini obat mahalnya Astaga Itu 2 kali sehari Minumnya Dan sekali minum 3 tablet Dan itu harganya 800-1 juta Cuma dapet 10 tablet Dan itu Itu kita Satu Satu Apa? Satu set Satu set Satu strip Satu strip afigan Itu dikasih sama Bu Evelyn Jadi kita cuma Beli satu Bu Evelyn terima kasih banyak Itu kalau Ampun Ampun Terima kasih Itu Itu kamu sebayangin gak Menghemat Kian ratus ribu gokil sih Terima kasih banyak Terus ada Itu filmisil Udah Udah Terus sama Lansoprazo Kamu Buat mahnya Buat mahnya Itu diminum terus Dan Dari Minda Juga dikasih Ya kan Clover honey Clover honey Sama propolis Propoline Propolis ya Kayaknya Itu aku yang minum Kamu gak minum Yang mana Propolis Oh iya Karena dia udah Banyak banget Minumnya mungkin Dia udah Tapi gak apa-apa Nanti aja Kalau Betul Terus Perawatan imun Tiap pagi Bangun pagi Jemuran Ingat ya guys Itu obat-obatan Bener-bener Keras Jadi sekali lagi Kita bilang Kita bukan dokter Disini Kita cuma sharing aja Apa yang kita konsumsi Tapi please Kalian minum Dan beli atas anjuran dokter Dan Dimas juga obat batuknya Gak 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 cuma itu doang Dia juga dikasih Obat batuk racikan Gitu Terus Habis itu Yang tiba-tiba Kamu juga PCR Itu hari keberapa ya Jadi silah juga Ikutan PCR Karena kan Kita udah sempet Sekamar Dan Ya kita selalu sekamar Maksudnya Sempat sekamar Pada saat Aku Apa ya Buka masker gitu loh Di Karena kan Biasanya Biasanya Aku di rumah ini Selalu pake masker Karena masih keluar rumah Untuk kerja Jadi selalu pake masker Gitu Tapi Ada momen dimana Aku kelepasan Iya kan Aku kelepasan Buka masker gitu 24 7 gitu 24 jam Kali 7 Kalau gak kelepasan sih Kamu robot kali yang Iya jadi akhirnya Kamu manusia lah Aku minta istriku ini Untuk Cek juga PCR Jadi tanggal 8 di mas PCR Kalau gak usah kamu Tanggal 9 deh Nah tanggal 10 nya itu Tanggal 9 di mas PCR Tanggal 10 nya aku PCR Hasilnya? Hasilnya Tanggal 11 Negatif Weee Seneng dong Pagi ya Gila puji Tuhan Haleluya Udah Tapi Empat hari kemudian Gejalanya tambah parah Tiba-tiba gak bisa cium Mau pingsan Gak bisa berdiri Jadi kayak berdiri Sebentar aja Udah kayak mau jatoh Itu aku rasa banget Pas aku lagi masakin Dimas Apa waktu itu ya sayangnya? Nasi goreng Nasi goreng Itu aku masak-masak Kok enteng Apakah aku belum makan gitu Itu sampe Duduk dulu Segala macem Aku bilang sama mbaknya Tapi untung gak selesai Aku bilang sama mbak Mbak aku gak bisa tolong Ini kamu yang siapin ke bapak ya Saya gak bisa Saya mau Tiduran Gak bisa Udah Terus abis itu Besoknya langsung Pencumanku juga hilang Ternyata Wah yaudah Aku rasa yaudah Aku juga kena Ada yang bilang Udah lah PCR lagi Gini-gini Buat apa cuy Buang-buang duit lagi 800 ribu lagi Gak udah pokoknya Yaudah pencumaan gue Udah hilang Yaudah Gue udah lemes Jadi badannya juga sakit Tulang-tulang semua sakit Orang lagi tidur loh Tiba-tiba bisa nyuk Bisa kayak sakit banget Di belakang gitu-gitu Aneh-aneh deh Aku kayak Tiba-tiba nyakit Apa sih Astaga gitu Tapi Puji Tuhannya Aku imunnya Bagus gitu Jadi gak sampai sesek Gak sampai demam tinggi Gak gitu Jadi ada demam Anget gitu Tapi Gejalanya sedang lah Gitu Ini kamu gak bilang sama aku ya Gak Aku gak bilang Jadi supaya katanya Gila Supaya aku tuh gak Kepikiran dan stress Karena aku rasa Oke selama aku bisa handle Aku percaya Aku bisa handle Dan Ya aku doa terus juga Yaudah gitu Gak apa-apa And then guys Dua hari setelah aku Bilang penciuman Jerome Demam Baby Jay-Z Demam Oh my God Aku udah kayak ini bayi Kena Selama satu tahun lebih ini Aku mendengar berita Aku mendengar segala macam Bayi yang kena covid Itu kasian banget Dan sampe ada yang sesek nafas Susah nafas Aku udah cuma bisa berdoa doang Aku udah kayak gimana Ini Udah mana gak ada suami Ya kan Suami gak bisa aku bebanin Gitu loh Terus akunya sendiri sakit Gitu kan Kalau aku mau cerita ke temenku Ke mamaku Ya mereka bisa apa gitu kan Gak bisa apa-apa juga Yaudah gitu Jadi emang benar-benar Aku totally berserah Tapi kembali lagi Ada dokter Diana Puji Tuhan Akhirnya aku ceritain Wah aku ceritain lah Aku Aku hilang penciuman Jurum begini Pokoknya semuanya lah Aku ceritain ke dia Dikasih obat Dikasih obat Nietzsche gitu Nietzsche drops Buat Jurum Itu buat influenza Terus sama Ini aku ada Fotonya Jurum ya Ini pas dia Renfeksi Kasian banget Terus sama Apa namanya Antibiotik Nah antibiotiknya tuh Aku lupa namanya Dan pokoknya itu Antibiotik Aku minumin Dari jerum Eces Karena Eces juga demam Abis itu Jadi abis jerum Paginya malamnya Eces demam Jadi Aku sakit Plus dua anak demam Dan satu bayi Rewelnya setengah mati Ya normal kan Karena dia pasti Badannya sakit banget gitu Yaudah akhirnya nenek-nenek Terus itu full nenek-nenek Gak lepas-lepas deh Doer kayaknya Maaf ya Saya kalo sampe mata kaki gitu Masa bisa sampe begitu Emang ditarik Set set Wih halter nek gitu Udah demam Udah sun mol Segala macem Tapi Dokter Diana bilang Udah jangan panik It's okay Karena anak-anak imunnya tinggi Gini-gini Oke yaudah Kalo dokter bilang jangan panik Yaudah aku gak panik Yaudah akhirnya hari demi hari berjalan Entah aku gak tau Dapet kekuatan dari mana Tapi Tiba-tiba Yang aku tau Semua udah terlalui Dan kamu udah Makin better gitu kan Ya udah makin membaik Kalo Dimas perlahan banget Perlahan Dikit-dikit Better-beter Perlahan banget Gak Gimana ya Anak-anak sama aku Masih ada perubahan gitu Tiba-tiba besok Oke masih lemas tapi enak Gitu Kalo Dimas Naik turun banget Ya mungkin karena faktor imun aku Pagi enak Pernomia juga Ya aku udah pernah Kena Pernomia Hipertensi juga Hipertensi juga Jadi memang Akhirnya Jadi perlahan gitu Yang pasti yang aku rasain itu Ini sakit Bedalah sama flu Tapi waktu Dimas ke rumah Beda-beda Orang bilang kayaknya sama kayak flu No Itu waktu Dimas ke rumah sakit ya Aku cuma bisa nangis Di kamar Aku nangis aku takut Karena Aku jujur aja ya Kemarin kan ada berita juga Yang Suaminya Johanna Radit Radit gitu kan Jadi abis negatif Covid masih ada Apa? Penyakit Penyerta Yang akhirnya Harus Penyakit yang disebabkan Iya Nah akhirnya harus Pulang gitu kan Ke bapak di surga gitu Makanya aku kan pikirannya Udah kemana-mana gitu Ya I'm still human gitu Trying to be positive gitu Apalagi Dimas ada kata-kata Sayang aku gak sanggup nih kayaknya Karena memang udah gak enak banget kan Dia badannya Aku sampe kayak Sayang aku dong Jangan ngomong kayak gitu Ayo Itu waktu Aku Aku takut banget Kapan ya itu? Waktu aku ke rumah sakit ya? Akhirnya Karena aku akhirnya decided buat Pengen dirawat di rumah sakit Saking gak kuatnya lagi Aku berangkat sendiri Naik grab Pakai masker ya Pas masker tak pakein Doppel Untuk mencegah Karena gak ada Gak ada jalan lain Tak semprotin semua Pas keluar tak semprotin Apa namanya? Handle pibu Dimas menjaga drivernya Aku menjaga gitu Akhirnya pas sampe rumah sakit Ternyata Rumah sakitnya rame Jadi Dengan pasien lain Dan ada ibu hamil juga Walaupun Akhirnya aku menyingkir agak jauh gitu Cuma Kok nyampur gitu loh Aku ngeliat ini Kan dia udah tau Kalau seandainya aku Corona kenapa gak Ada tempat lain buat tunggu Tapi sepertinya karena rame Danyakan sih Apa karena kewalahan Kewalahan sepertinya Karena rame sekali rumah sakitnya Kewalahan mereka akhirnya begitu Aku udah Ini cepetin aja ceritanya Karena lama ya Karena aku ke rumah sakit itu 2 hari Hari pertama Aku gak mau akhirnya Aku pulang Yang hari keduanya Baru akhirnya aku kekeh Mau masuk Untuk dirawat Karena udah Aku pikir Dia udah panik Udah panik Dan aku belum tau posisinya Waktu itu Kalau kamu kena juga Jadi aku mindset aku adalah Aku pengen Amanan Keluarga aku tuh aman Istriku aman Anak-anakku aman gitu Jadi aku ke rumah sakit Pas di rumah sakit Udah disuruh nunggu lama Iya pak silahkan Gini-gini Biayanya Nah dikasih tau biayanya Biayanya Per hari guys Itu 10 juta Sampai 15 14 atau 15 juta Bingung Sayang Coba ngomong sama susternya Ya suster Iya bu ini belum APD-nya Gini-gini Jadi beneran suster itu sehari 10 juta Iya 10 sampai 15 juta Oh my god Oke oke Udah Ngomong sama Gimas Sayang Kayaknya kita gak bisa Sebentar ya Tunggu sebentar Aku cari jalan dulu Tunggu bentar aja Oke yaudah Disitu aku langsung buka internet Aku coba Tepon-tepon rumah sakit yang lain Penuh Semua Penuh Sampai ada rumah sakit yang juga bilang Bu ini penuh Plus di IGD kita Ada 34 orang Yang terlantar Sang lah Eh sang lah Bali Dimana rumah sakit yang disini Elisabeth Elisabeth Ada 5 rumah sakit aku telfon Ada 2 yang gak ngangkat Itu aku Udah Akhirnya 3 rumah sakit Aku telfon penuh semua Aku langsung telfon Dimas Aku bilang Sayang kamu pulang aja dulu Disini aku cariin rumah sakit Nanti kalau misalnya Memang dapet Baru Nanti mereka harusnya bisa Jemput kamu pake ambulans Ya Udah And you guys tau apa Gak dapet Sama sekali gak dapet Sampai akhirnya dokter Diana juga bilang Udah ya Isoman aja dulu Gak apa-apa kok Karyadi aja penuh ya Karyadi penuh Karyadi penuh Jadi Pak Chris juga sempet telfon aku Dia juga Mau bantuin cari gitu Ternyata memang Penuh Semua Penuh Penuh Yowes ya Akhirnya Aku ini aja Aku Pulang aja Pulang Aku bilang sama Dokter yang jaga Dokter saya pulang aja deh Oh yaudah Jadi buat kalian Kalau misalnya Memang kalian pede banget Imunnya Bagus Yaudah gak apa-apa Good for you Tapi tolong jaga yang lain Karena gak semuanya itu sama imunnya Ya seperti aku Aku cepet Sembuhnya Tapi Dimas enggak Gitu kan Ya Dimas juga Untung ditolong sama Tuhan Yesus Banget banget Dikasih kesempatan hidup Lagi gitu Sembuh lagi Gitu kan Ya Anything can happen Gitu kan Dan Dimas juga punya bos yang Luar biasa Gitu kan Oh iya Sorry saya yang aku potong Jadi Kenapa kita gak Pakai Yang dari pemerintah Apa namanya Oh iya Kemenkes itu Kemenkes Gak bisa kan Gak bisa karena Saturasinya harus 90 ke bawah Kalau saturasi aku 91 91 ya 92 92 93 Gak bisa Dan pas aku cek di sana Dicek lagi Memang Saturasinya aku 93 Di dokter paru Jadi kan aku sempat disuruh ke Dokter parunya Buat foto Thorax juga Dilihat sama dia Gitu kan Jadi udah foto Thorax yang kedua nih Eh masing pertama ya Sorry Masing pertama Sorry Pas di cek Wah saturasinya 93 92 Aku langsung ngomong Pak ini Saya sebenarnya Gimana Pak Mendingan dirawat di sini Atau di rumah aja Oh iya Sebentar Soalnya penuh Dia bilang gitu Soalnya penuh nih Kamar Saya cek dulu ya Berarti yang adanya yang itu Kamar yang 10 sampai 15 juta per hari Gokil Enggak Sebenarnya masih bisa pilih kok Masih bisa pilih Tapi karena Aku COVID Beda pelayanannya Jadi emang segitu Karena obatnya mahal Belum beliin APD Susternya gitu loh Jadi Biayanya cukup mahal Dan gak bisa ke main cash Karena Saturasi aku Belum cukup Harus 90 ke bawah Dan Lucunya nih Pas aku cek saturasi di bawah Di dokter jaga IGD Yang sebelum masuk ke kamar Saturasiku tiba-tiba normal Ya itu menarik tuh 95 Naik turun Naik turun Iya naik turun Memang saturasi aku tuh naik turun Jadi Pas lagi di cek Pak saya mau ke main cash aja Oh gak bisa pak Kenapa Saturasinya 95 94 Gak bisa pak Kenapa Ya harus 90 ke bawah Gitu Itu dimas udah susah nafas Maksudnya udah kayak Udah kayak sesek-sesek gitu Dan Kalian bisa bayangin gak Kursi roda makanya Iya kalian bisa bayangin gak Sebagai istri Yang kayak cuma di rumah aja Gak bisa ngapa-ngapain Gak bisa Apa ya Melayani suami Gitu kan Take care of him Itu stressing banget Gitu loh Banget-banget Gitu Itu gila gitu Dan aku kayak Udah tungguin aja gitu Dia pake kursi roda Terus dia bilang Aku diusir dari kursi roda nya lagi Aduh Udah kayak Bukan diusir Sian banget sih Lagi gue Bukan diusir sayang Jadi gini Pak ini gak jadi dirawat Enggak Enggak pak Oh yaudah Kursi roda nya boleh saya ambil lagi Karena ada yang mau pake Ngantri Oke ya bu Iya bu Dengan lemes-lemes Saya jalannya Jalan Sampai ke lobby ujung Itu udah keringet dingin Saber-kaberk Untung gak pingsan Aku doa terus Yang aku doa Aduh Tuhan berikan aku energi Untuk sampai pulang ke rumah Untuk kuat sampai pulang ke rumah Eh Untungnya ya Ada mujizat terjadi Tiba-tiba enerjiku Waktu menuju jalan ke lobby Pulih sedikit Pulih sedikit loh ya Jadi ada tenaga dikit Terus langsung Kok agak pulih dikit nih Oh bener-bener Apa Gatau pokoknya aku yang ngerasa Kenapa bisa terjadi kayak gini Gitu Yaudah deh Mungkin karena doaku Gitu kan Yaudah Kuat Ya kan pada saat itu Mikir gitu loh Pasti karena doaku Cuma Waktu aku masuk ke mobil Udah Langsung Enerjiku tuh langsung Tak pakai Buat tidur aja Udah Langsung tidur istirahat Udah Sampai Buka mata Udah sampai rumah Gitu It was an amazing journey sih Maksudnya Aku juga setiap hari berdoa Akhirnya Ada goods-nya Di balik semua itu Jadi Jadi setiap malam Jadi gak skip doa Sekarang sama anak-anak juga Wah pokoknya doa Tuhan terima kasih atas cobaan Yang kau berikan kepada keluarga ini Karena aku bilang Kayak Syila percaya Bahwa cobaan Apapun itu Yang Tuhan datangkan Yang bukan Tuhan datang Yang Tuhan izinkan Kami untuk lewati Di keluarga ini Itu adalah untuk mendekatkan kami Satu keluarga Dengan engkau Bukan semata-mata Untuk Oh Dimas menderita Ilah menderita Enggak Tapi Tuhan mau kita dekat Sama dia Karena ini udah akhir jaman Udah jaman makin edan Jaman makin gila Jadi Tuhan mau Apa ya Menangkan jiwa-jiwa Dan salah satunya adalah Keluarga ini Dan aku percaya Cobaan ini ya Untuk yang terbaik Untuk Dimas Aku Dan anak-anak Udah itu aja yang aku imani Apapun itu Aku bilang Kalau Syila boleh mohon Tuhan Syila mau mohon Kan Ya kita pada kan Kayak Mintalah gitu kan Dan getuklah Maka akan Kebukakan Jadi ya Kalau If I Am Able And Diperbolehkan sama Tuhan Untuk memohon Aku mohon Supaya suamiku Kembali sehat Jadi kita bisa kumpul Bareng lagi Dan Bisa kembali lagi lah Seperti kemarin ketawa-ketawa Bercanda Dan segala macem Dan Ya kalau bisa sampai tua Sampai mati bersama Nantinya Cuma kalau misalnya Memang Tuhan Mau Dimas Ya udah Aku bilang Aku percaya itu yang terbaik Aku udah sampai sepasah itu Bukan mendoakan Dimas Dimari gimana Enggak Tapi aku benar-benar Mau serahin sama Tuhan Mau buktiin sama Tuhan Kalau Oke Tuhan Aku mau percaya 100% Sama Tuhan Jadi walaupun suamiku Yang aku cinta banget Dan yang Aku khawatir banget Sampai aku ditinggal Nih Aku cuma kayak Ya udah Tuhan Aku punya kamu Tuhan Udah Itu aja Padahal di hati Wih Takutnya bukan main Gitu Jadi Salah satu Apa ya Pelajaran lagi Buat aku Gitu Wah kalau memang kita Berserah sama Tuhan Gitu Ya memang Tuhan Pasti akan memberikan yang terbaik Pasti Pasti Apapun itu Gitu Yang terbaik menurut dia ya Bukan menurut kita Gitu Walaupun kalau menurut kita itu Seperti kayak Wah my life is Yang terbaik menurut Tuhan Terbaik menurut Tuhan Wah my life is miserable Gini-gini Tapi pasti ada Sesuatu di balik itu There is good behind things Yang kita harus Coba lihat dan pilih untuk lihat Gitu Tapi akhirnya Tuhan menyembuhkan Imas Dia menyembuhkan keluarga ini Jurum juga kuat Eches kuat Nihal juga sempat demam Tapi akhir Habis itu Besoknya dia udah Selesai Tisha sempat hilang pencuman Tapi dia gak demam Berapa hari yang lalu ya Tiga hari Empat hari yang lalu ya Tapi udah Udah Sembuh Juga gitu Udah bisa cium lagi Yaudah kita tetap Jemuran Pagi-pagi Sama vitamin D Udah itu aja Gitu Aku tau Kamu Positif Itu waktu Aku udah mulai baikan badannya Iya Itu dokter Diana yang ngomong Dokter Diana Ngomong deh Wah udah Yang kuat Yang sabar ya mas ya Itu Ibu juga Kena Sepertinya Kena Kena apa dok Aku langsung whatsapp dong Ke Kamu kan Ayah Covid juga Ngira-nggir Ya dokternya cerita Itu mulai panik Tapi mungkin karena udah Udah agak enakan badannya Jadi Udah Udah Langsung Pertanyaannya berdari Aku bilang Ayang udah tenang Gak apa-apa Bisa aku bisa handle ini Gitu Soalnya Dimas tuh emang panikan orangnya Apalagi kalo tentang anaknya dia kan Udah It's about jerum Udah deh Dia udah paniknya Selalu biasa gitu Jadi Itu yang aku coba redam gitu Soalnya kalo enggak Dia bisa kepikiran Gitu Kayaknya puji Tuhan Akhirnya sembuh semua ya Walaupun Hasil tes terakhir ya Hasil Foto Thorax Masih ada infeksi Makanya aku masih sisa batuk Sama ada batuk darah sedikit Iya Sekarang udah bersih Sekarang udah bersih Waktu The moment like Abis foto ini Foto Thorax Terus dokter bilang Wah masih masa penyembuhan Itu malemnya aku batuk Batuk darah Cuma sedikit Darahnya keluar Kamu bilang kan ini kayak Ngeluarin ya Ngeluarin yang ada di paru nih gitu Di paru-paru nih Itu cuma sebentar Cuma ganggu banget Iya pasti Sampai akhirnya Di hari keberapa Aku lupa pokoknya Akhirnya bersih Batuknya Cuma Batuknya dengan darah lagi Cuma masih sisa sedikit Pokoknya covid tuh Enggak enak banget deh Enggak enak banget Kalo misalnya covid It's like a flu Bidak Gak mungkin Bisa menyebabkan penyakit lain gitu Kayak Aku Aku Pada saat covid Kena infeksi paru-paru Toponomia gitu Yang puji Tuhan Gak terlalu parah banget Karena cepet ditanganinnya Sama ibu dokter Diana Dan bahkan ada yang sampai ke ginjal ya Ada ginjal dan lain-lain Jadi Karena aku ngerasain sendiri sih Di keluarga ini Dari yang Lumayan parah Sampai Yang gak Eh Sampai yang gak masalah Which is to Tisha Tisha tuh paling gak masalah Paling enteng Paling enteng Dia tuh paling kayak gak Kayak gak ada apa-apa gitu Jadi memang beda-beda sih Tergantung kuatnya Gitu loh Jadi kalo misalnya disamaratakan Gak bisa Ini seperti flu Penyakit flu aja Enteng dan lain-lain Gak bisa karena Ada orang yang Imun tubuhnya Gak bagus Atau ada yang punya Penyakit bawaan Tukum morbid Kayak Saya gitu Yang kebetulan punya Darah tinggi dan Sudah pernah kena infeksi Paru-paru sebelumnya Yaitu Toponomia Sekarang dua kali berarti Dua kali berarti udah kena Ya itu cukup berbahaya Gitu Jadi Gak bisa disamaratakan Kalo ini enteng kayak flu Dan aku dengar Kemarin di rumah sakit Rumah sakit tuh Banyak yang gagal nafas juga Gitu Karena Karena penuh gitu Gak ketanganan Gitu kan Jadi Ya I don't know Kalo misalnya sampe ada orang Yang bilang kalo covid itu Gak percaya covid Terus segala macam Ya It's okay sih Lo gak percaya Gak apa-apa gitu Tapi Jangan maksain orang Untuk percaya sama Kepercayaan lu Gitu Dan Dan I was just Hoping kayak Gimana ya Jaga perasaan orang kali ya Gitu Apalagi orang yang Siapa sih Siapa sih yang pengen Ini ada gitu Kita semua pengen Wabah ini cepat berlalu Dan Perekonomian kembali Baik lagi Karena ini Refekt us Banget gitu Ini aja sekarang PPKM kembali Sehingga kita Gak bisa Gak bisa bekerja Aku gak bisa bekerja Gak bisa balik bekerja Karena PPKM Gitu Jadi kita balik lagi Kayak di masa tahun 2020 Gitu Siapa sih yang mau ini terjadi Gak ada yang mau Dan banyak banget yang DM aku juga Kak aku lagi susah Gini sama Kita juga lagi susah Gitu Maksudnya Tapi kan lu lebih better Sekarang gini Better gak better Itu gak bisa di Gak bisa di apa ya Gak bisa dibandingin Gitu Maksudnya Ya better gimana Ya gue punya empat anak Lu punya anak apa enggak Gitu kan Gak bisa Gak relevan gitu loh Cuma Maksudnya aku Bukan yang gak mau Nolong atau gimana Karena kita juga Keadaannya juga Susah Ya ini semua tuh Kasih karunia Tuhan Gitu Jadi bukan Bukan karena hebatnya kita Gitu Kita juga kadang Masih ngos-ngosan Gitu Sama Semuanya Aku rasa sih sedang Sedang struggle Sedang berjuang Jadi Gimana caranya Untuk keluar dari sini Pasti kita kan Akhirnya memikirkan Sama-sama ya And one of the way is Ya That Kita harus mencapai Namanya herd immunity Atau ya Dengan cara vaksin Gitu kan That's why Ya kita berdoa Semoga Ini semua bisa Ditanggulangi dengan baik Oleh kita semua Jadi kita gak boleh ngomong Kalau ini Oleh pemerintah Oleh kita semua Karena Pemerintah Bantulah Gitu loh Kita sama-sama bantu Karena kan kita yang ngalamin juga Kita yang ngerasain Jadi Kita sebagai Apa namanya Warga negaranya Ya udah Ini kita nih Yang akhirnya Mencoba buat Keluar dari masalah ini Gitu Bareng-bareng Dan siapapun pemimpinnya Ya memang Mau gak mau Pasti akan ada Covid gitu Jadi ya mungkin Jangan kemana-mana Kali ya Kita konsen ke Heart immunity Iya kita konsen ke Ke covidnya aja lah Ke covidnya aja Gitu Dan Ini sekali lagi Ini konten Bukan konten Endorsan Ini karena kontennya Kita mengalami Sendiri Gitu Makanya kita juga Masih pasang iklan Siapa tau bisa menggantikan Uang obat Obatnya Eh kita berapa sih obat abisnya Hah? Kita berapa sih? 4 jutaan ya Iya 4 juta lebih Kalau aku buletin Sekitar Masih agak Kalau aku buletin Sekitar 5 jutaan Gitu 5 jutaan ya 5 jutaan 5 jutaan itu Apalagi Bukan aku sendiri dong Sama kamu juga Sedikit Aku sama anak-anak Sedikit Obatnya beda? Kamu fluvir gak? Enggak Oh kamu gak fluvir? Enggak Wow Aku pure cuma vitamin D Vitamin D aja Sama antibiotik 5 hari Tapi kamu gak ngalamin gejala kayak aku Sesek gak kan? Sedikit Sedikit? Sedikit Tapi aku gak Gak sampe batuk-batuk luar darah? Enggak Oh aman Enggak tapi batuk ada Batuk ada cuma ngampe kayak aku ya Kayaknya aku seseknya karena GERD aku deh Karena dia ke lambung juga kan Iya Aku aja Ini lucu nih Abis selesai Udah sembuh nih Udah Kan akhirnya PCR sekali lagi nih Udah 34 ya 34 kan katanya udah tidak menular Jadi aku udah seneng banget Eh muncul lagi Gejala yang aneh Diare Tiba-tiba diare Dan itu bareng lagi Sama aku juga Jadi Ila juga gak lama kemudian besokannya ya Juga diare Gitu gak tau dari makanan gak Tapi anak-anak enggak Gak diare Cuma kita doang gitu Aneh ya Terus abis itu dia google gitu Kan kamu google kan Iya aku google katanya Katanya ternyata Iya salah satu Biasanya kalau ada sembuh Memang ada gejala itu Gitu loh Gak tau ya ini bener apa Cuma waktu itu google Aku bacanya gitu Aku bilang sama divas Gila ya nih covid ya Dasar penyakit aneh Pas lagi parah gejalanya nyusahin Pas udah sembuh nyusahin juga Pake diare Pake diare Terus kapan berhentinya Gila loh Masih ada yang disebabin Kayak aku masih Paru-paru masih gak enak Sorry guys kita ketawa-ketawa bukan masalah Pake we are very happy Kalo kita sudah melalui Dan we did it gitu kan Kita berdua berhasil tanpa ada intan untuk mengurangi empati buat yang Apa ya Yang masih mengalami Dan masih berjuang Kita doakan Buat kalian Semoga Tuhan memberi kesembuhan Dan ketabahan Ya dalam melewati Cobaan yang sedang kalian alami Sekarang kami tau Mungkin banyak yang Jauh-jauh-jauh di atas kami Susahnya gitu kan Penyakitnya parahnya Mungkin kami juga belum seberapa gitu kan Tapi ini aja kami juga sudah merasakan Betapa tidak enaknya Betapa menyiksanya Betapa khawatirnya hati gitu kan Melihat atau menghadapi Orang-orang tercinta kita Menderita gitu loh Jadi tanpa mengurangi Rasa Apa ya Gitulah Ya sudah kita Ya segitu aja kali ya Podcast kita ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih Mudah-mudahan kita bisa membantu kalian Yang sekarang ini lagi struggle Tetap semangat Kalau kalian lagi berjuang Dan nonton ini Tetap semangat Jangan lupa berdoa juga Ingat dalam hati Positive thinking Pasti bisa sembuh Dalam hati mikirnya gitu aja Pasti bisa sembuh That's what I do Pasti bisa sembuh Dan udah pake buat Relax Nyantai Nonton Apapun yang lo suka Main game apapun yang lo suka Langganannya bilang istri ya Biar istrinya bisa nonton juga Iya biar istri bisa nonton Sampai sekarang aku ke bawah nih Aku lagi suka Call of Duty Mobile Gara-gara main Call of Duty Mobile Pokoknya Have fun Jadi ada nih guys Yang bilang kalau misalnya Lagi kangen banget sama istri Gara-gara 2 minggu lebih Dia isoman Terus abis itu Udah selesai nih isomannya Dia ke bawah Dia tetap main Call of Duty Call of Duty Udah progresnya udah terus ya Katanya kangen ama bini loh Kenapa main game terus Nggak Nggak terus kok Kan kadang-kadang sayang Biar masih Kadang-kadang tapi Nggak dia nggak kadang-kadang 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 Nah gitu Kadang-kadang tapi konstan dan sering Kadang-kadang pagi Kadang-kadang siang Kadang-kadang malem Gimana ya Aku lagi mau naikin levelnya Jadi semangat aku main game It's okay Anything that makes you happy Asal Kamu masih Bahkan abis ini aku mau main Sayang-sayang aku Abis ini mau main aku Oke jadi kayaknya posisinya kurang deh Kurang kita panjangin lagi yuk Yaudah kalau gitu guys Apa? Apa udah? Belum Kok belum? Mau main apa lagi? Kurang banyak lah Ini udah Daripada kamu Call on duty call of duty Call duty duty dutyan itu Makanya main bareng Duty free Duty dutyan itu duty free dong Tadi lagi main duty free Harga rokok Sekian Apa sih Aku berhenti Total Apa? Oh iya That's a good thing Yaudah pokoknya Udah ya kita pamit ya Jangan lupa Apa sih buru-buru amat Mau main call of duty? Nggak usah lah Aku kapan? Apanya? Ya abis ini Aduh Buat kalian Thank you so much for watching Maaf-maaf kalau misalnya ada salah kata Atau kata-kata yang tidak berkenan di hati Kita minta maaf Kita nggak Ini ya Nggak maksud Buat kalian yang masih Mengalami Please 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 Cepat sembuh Please positive terus Jangan menyerah Terus berdoa Karena Tidak ada yang tidak mungkin Kemarin dokter Diana juga bilang Ada yang Dia juga ngasih harapan ke aku Ibu Saya cerita ini Karena saya Cuma pengen ibu Semangat Bahwa dulu saya ada Pasien yang diabetes juga Hipertensi juga Dan lebih Usianya di atas Dimas Bukan saya membandingkan Tapi ini saya hanya Referensi aja nih Saya punya pasien yang Resikonya jauh Di atas Dimas Dan Karena dia Nggak mau dirawat rumah sakit Karena dia nggak bisa pisah dari istrinya Yaudah saya turutin Yang penting dia happy Dan akhirnya Sampai sekarang Dia sembuh Gitu Jadi ada harapan Jadi buat kalian Nothing is impossible Jadi semoga cepat sembuh Semangat terus Terlalu positif Oke Kalau situation sayang Sudah sembuh Betul Jerom udah bangun juga Anak juga udah bangun Oke Yaudah kalau gitu Kita pamit dulu ya Sampai ketemu nanti Di edisi berikutnya Di podcast kita Lucky Bini Podcast Jangan lupa to subscribe Like Comment And hit the bell button Kita pamit dulu Bye Bye Anakku Bye Abone